Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Madrasah Sanamiah Negeri 1 Cilecap Dalam pembelajaran dari materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Pada pertemuan yang pertama kali ini Kita akan membahas bab yang pertama yaitu Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Ada pun subab yang akan kita pelajari ada dua Yang pertama, mengenal negara-negara di ASEAN Yang kedua, interaksi antar negara di ASEAN Baiklah anak-anakku semuanya Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran Yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang sejarah beririnya ASEAN Yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang identitas anggota ASEAN Target dalam pembelajaran Yaitu, pembelajaran untuk siswa kelas 8 sekolah menengah pertama Mari mengenal negara ASEAN Dimulai dari sejarah ASEAN ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Dengan deklarasi Bangkok Deklarasi Bangkok dipelopori oleh lima tokoh yang merupakan menteri luar negeri Yaitu ada Malik dari Indonesia Dan Sisko Ramos dari Filipina Tun Abdul Rasadjani Malaysia Estra Jaradnam dari Singapura Dan Tanat Koman dari Thailand Berikut ini merupakan 10 anggota negara ASEAN Yang pertama Indonesia Indonesia merupakan negara beribukotakan Jakarta Dengan bentuk pemerintahan republik Mata uang rupiah Hari kemerdekaan 17 Agustus Lagu kebangsaan Indonesia Raya Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Kongucu Serta bahasa resmi bahasa Indonesia Yang kedua Malaysia Malaysia merupakan negara beribukotakan Kuala Lumpur Untuk pemerintahan monarki konstitusional Mata uang ringgit Hari kemerdekaan 31 Agustus Lagu kebangsaan negaraku Agama Islam, Kongucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen Bahasa resmi bahasa Melayu Tiga Myanmar 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 beribukotakan Yangon Bentuk pemerintahan republik Mata uang keat Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan 4 Januari Lagu kebangsaan Kabamakye Agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan Animisme Bahasa Myanmar Keempat Thailand Thailand merupakan negara dengan ibu kota Bangkok Untuk pemerintahan kerajaan konstitusional Mata uang Mata uang bat Thailand Hari kemerdekaan 11 Mei Lagu kebangsaan Plain Chart Thai Agama, Buddha, Islam, Kristen, dan Animisme Bahasa resmi bahasa Thai Lima Vietnam 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 beribukotakan Hanoi Bentuk pemerintahan republik komunis Mata uang dong Hari kemerdekaan 2 Juli Lagu kebangsaan Tien Kuan Cha Agama, Buddha, Konglucu, Kristen, dan Islam Bahasa resmi bahasa Vietnam Enam Laos Ibu kota Vientiane Untuk pemerintahan republik komunis Mata uang kip Hari kemerdekaan 2 Desember Lagu kebangsaan Plain Chart Lao Agama, Buddha, dan Animisme Bahasa resmi bahasa Lao Ketujuh, Kamboja Ketujuh, Kamboja Ketujuh, Kamboja Ketujuh, Kamboja Ketujuh, Kamboja Bukota Pompenn Bentuk Pemerintahan Republik Komunis Mata Uang Ri Hari Kemerdekaan 9 November Lagu Kebangsaan Noko Rij Agama Buddha Tere Ravada Bahasa Resmi Bahasa Kamar Delapan Brunei Ibu Kota Bandar Seri Begawan Bentuk Pemerintahan Kesultanan Mata Uang Dolar Blurnai Bentuk Hari Kemerdekaan 1 Januari Lagu Kebangsaan Nurul Iman Agama Islam Buddha dan Kristen Bahasa Resmi Bahasa Melayu 9 Filipina Ibu Kota Manila Bentuk Pemerintahan Republik Mata Uang Peso Hari Kemerdekaan 21 Juni Lagu Kebangsaan Lumpang Hiniram Agama Katolik Protestan Islam dan Buddha Bahasa Resmi Bahasa Filipino 10 Singapura 10 Singapura Ibu Kota Singapura Bentuk Pemerintahan Republik Mata Uang Dolar Singapura Mata Uang Dolar Singapura Hari Kemerdekaan 9 Agustus Lagu Kebangsaan Majulah Singapura Agama Budha, Tau, Kongucu, Hindu, Islam, dan Kristen Bahasa Resmi Bahasa Melayu Berikut ini latihan soal Jawablah pertanyaan di bawah ini Nomor 1 Siapakah pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura? A. Adam Malik B. Esra Jaradnam C. Narsiko Ramos D. Tanat Koman Nomor 2 Negara manakah yang ibu kotanya Kuala Lumpur? A. Singapura B. Indonesia C. Malaysia D. Vietnam Nomor 3 Tanggal berapa kemerdekaan Thailand? A. 17 Agustus B. 31 Agustus C. 11 Mei D. 21 Juni Empat Apa bahasa resmi yang digunakan negara Malaysia? A. Bahasa Inggris B. Bahasa Lao C. Bahasa Indonesia D. Bahasa Melayu Lima Mata uang dari negara Laos adalah A. Kip B. Rupiah C. Dolar D. Yen Sosokkan dengan jawaban kalian Nomor 1 B. 2 C 3 C 4 T 5 A B. Bikianlah materi yang telah ibu sampaikan Semoga kalian bisa memahami Apa yang telah disampaikan tadi Pesan ibu Tetaplah semangat belajar Walaupun kalian di rumah Taati aturan Tetaplah semangat Tetaplah semangat Pakai masker Jaga jarak Hindari kerumunan Dan cuci tangan Setiap selesai Beraktifitas Atau melakukan kegiatan Demikian untuk pertemuan kali ini Berjumpa kembali pada Pertemuan yang kedua nanti Dengan kondisi yang lebih sehat Lebih semangat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh